Kalau disederhanakan, Metaverse itu adalah usaha untuk kita hadir di dalam sebuah dunia digital. Itu masih perlu dibantu dengan apa yang dikenal dengan kacamata yang khusus itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia digital itu. Ada Artificial Intelligence, dan itu semuanya serasa nyata. Salam bugar cukup rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya, Sal Subekti Antonius Lukas, praktisi soft skill. Rekan-rekan, kita bisa rutin ya, ketemu dan ngobrol-ngobrol, belajar bersama. Saya berharap rekan-rekan juga bersedia, komen, menuliskan apa yang rekan-rekan perlukan, dan selama ini mendapatkan apa dari video-video kami. Itu penting supaya proses kita berinteraksi semakin baik. Rekan-rekan, dunia kita sudah berubah sedemikian rupa. Ada begitu banyak kemajuan. Satu di antaranya yang signifikan adalah di area kehidupan digital. Apa yang rekan-rekan dan kita semua kenal dengan fenomena metaverse. Saya akan menyampaikan apa yang kaitannya dengan metaverse di bagian video yang pertama ini, rekan-rekan. Saya berencana akan beberapa kali membahas tentang metaverse ini. Dari apa yang kita bisa pelajari, kalau disederhanakan metaverse itu adalah usaha untuk kita hadir di dalam sebuah dunia digital. Itu masih perlu dibantu dengan apa yang dikenal dengan kacamata yang khusus itu, sehingga kita bisa masuk ke dalam dunia digital itu. Ada artificial intelligence, dan itu semuanya serasa nyata. Ada kawan yang memberikan catatan bagi saya, menarik sih yang dia bilang begini, Sal memang metaverse itu sekarang ini lagi banyak diminati. Dan begitu banyak pebisnis menginvestasikan untuk area itu. Bagus sih ini untuk kelihatan ekonomi, dibilang gitu. Tetapi saya masih memikirkan bahwa ada satu aspek yang sebenarnya itu fundament atau dasarnya itu belum secara optimal disentuh. Saya tanya, apa itu? Yakni pelakunya, manusianya kata dia. Maksudmu begini loh, itu memang untuk kesarana bisnis bagus. Tetapi, taruhlah misalnya untuk urusan interaksi diantara manusia yang sehari-hari. Bolehlah itu diambil contoh misalnya lembaga perkawinan. Apakah metaverse sudah siap untuk itu? Sementara kalau kita lihat, Sal kata dia, dunia kita yang wajar, yang normal ini saja, yang namanya perkawinan, saya bilang ya, itu menantang sekali. Maksudmu? Saya tanya. Dan dia melanjutkan begini deh. Saya memang tidak memakai data yang akurat, tetapi saya banyak mendengar cerita-cerita krisis-krisis di perkawinan. Dan ujung dari krisis itu, kalau dia masih mempertahankan supaya orang melihat bahwa mereka masih satu, yaitu sebenarnya itu sebuah cara yang menutupi apa yang sesungguhnya terjadi. Maksudmu? Saya tanya lagi. Begini loh, Sal. Sebenarnya dua orang itu sudah tidak cocok. Tetapi, ya bagaimana lagi? Mereka punya anak-anak, mereka punya keluarga. Jadi, tetap dipertahankan seolah-olah perkawinan mereka masih baik-baik saja. Itu salah satu hal. Nah, kalau nanti kehidupan metaverse itu sungguh-sungguh bisa massal, saya bilang begitu, semua orang, ya mungkin tidak semualah ya, banyak orang sudah akrab dengan dunia itu, yang paling menantang, yang paling kritikal adalah bagaimana tanggung jawab orang per orang. Kalau tadi saya umpamakan perkawinan yang normal saja, bisa terjadi begitu. Komitmen itu di challenge luar biasa. Bagaimana tetap mencari cara untuk bertemu. Ada banyak titik temu yang namanya perkawinan itu kan, ya sebenarnya orang yang menikah itu tidak ada yang sempurna ya. Tetapi bagaimana upaya-upaya itu terus saling menyesuaikan. Nah, nanti kalau misalnya itu di metaverse bagaimana? Apakah sudah dipikirkan bagaimana pelaku-pelaku yang nanti akan masuk di dalam dunia metaverse itu sungguh-sungguh sudah siap. Itu loh yang biasa kamu bilang, seberapa orang-orang itu sudah bugar cukup. Lalu saya berpikir, oh iya juga ya, kata saya. Rekan-rekan, itu sebenarnya apa yang dipikirkan untuk mengatakan mungkin itu sebenarnya kegelisahan kawan saya. Bagaimana di satu sisi metaverse keren, ada banyak potensi untung dalam bisnis. Sisi yang lain adalah bagaimana tentang perilaku-perilaku yang nantinya akan masuk di dalam dunia metaverse itu. Dalam bahasa yang kami biasa pakai, seberapa para pelaku itu sudah bugar cukup. Memang rekan-rekan, bicara tentang bugar cukup, pengalaman kami sebagai yang menginisiasi munculnya kata bugar cukup ini, itu benar-benar tidak segampang membalik tangan. Akan tetapi, ketika orang sungguh sudah bugar cukup, dia akan tenang. Dan dia bisa memutuskan apa yang paling baik. Apa yang paling baik tentu ditambah dengan apa yang paling manfaat. Bayangkan, orang itu tenang, bisa memutuskan sesuai manfaat. Lihat kawan-kawan. Begitu banyak hal yang baik bisa didapatkan ketika orang itu bugar cukup. Maka dari itu kembali apa yang menjadi keprihatinan kawan tadi, rekan-rekan, betapa penting untuk menyiapkan dunia metaverse, setiap orang sebenarnya perlu bugar cukup. Supaya pada saat, ada saat-saat di mana situasi itu meminta supaya kemanusiaan ditingkatkan menjadi paling puncak, dia tetap tidak kehilangan dirinya, tidak kehilangan jati dirinya. Sehingga tidak pernah ada penyesalan. Wah, ternyata benar juga ya repot. Benar kalau enggak siap sebagai insan-insan yang mengelola modal jati dirinya secara memadai. Rekan-rekan, tadi saya memakai kata modal jati diri, memakai kata bugar cukup. Di video-video sebelum ini kami sudah membahas itu. Silahkan dicari video-video dengan inisial Subekti atau Subekti Antonius Lukas. Rekan-rekan nanti bisa menemukan video-video kami. Itu semua sebenarnya sebuah proses kita belajar supaya kalau ada fenomena-fenomena baru seperti misalnya metaverse, setiap orang itu bisa siap. Dan memang keuntungan bisnis yang diperoleh bisa dilipatgandakan menjadi keuntungan apa? Kemanusiaan, harkatnya semakin diposisikan pada posisi yang semestinya. Manusia adalah puncak ciptaan rekan-rekan. Tentu rekan-rekan sudah paham itu semua. Begitu rekan-rekan, silahkan disimak lagi video ini kalau memang rekan-rekan sudah membutuhkannya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe supaya mendapatkan konten-konten yang menarik dan perlu dari kami. Dan kalau suka video ini, silahkan di-like. Begitu rekan-rekan, terima kasih untuk keperhatian di pembicaraan kita mengenai metaverse yang saat ini. Nanti berikutnya kita akan bahas lagi kalau kita menemukan hal-hal yang menarik dari metaverse yang lain. Terima kasih rekan-rekan. Saatnya mendengarkan suara hati.